yo Halo semuanya balik lagi bareng gua Oki tentunya di channel Oke Sensei teman-teman semuanya Oke teman-teman di video kali ini gua bakal ngebahas tentang hero ya yang dimana itu gimana cara memperkuatnya lalu apa aja sih hal-hal yang harus kita lakukan agar hero kita bisa kuat dan juga gimana sih cara agar kita bisa menang melawan player dengan rentan power perbedaan sekitar 110-20 persen jadi mesinnya kalau power kalian 3 juta dan ternyata dia 3.300.000 kalian tetap bisa menang gitu oke tapi sebelum kemampuan itu semua buat kalian yang belum subscribe gua harapkan subscribe sekarang karena dengan kalian subscribe kalian membantu channel ini untuk terus berkembang dan makin semangat untuk bikin konten game-game yang kalian sukai Oke teman-teman semua langsung ke pembahasannya yang pertama itu adalah gimana sih cara untuk memperkuat hero lalu apa aja sih pengaruhinya Oke kita langsung aja buka menu Hero di sini yang seperti kita tahu untuk basic banget itu adalah level teman-teman semuanya karena untuk level sendiri itu meningkatkan atribut dasar dari attack point health point ataupun defense point sama speed teman-semuanya atau speed ini ya gambar sepatu ini habis ini tahun semuanya kalian bisa lihat di sini ada berapa macam status yang bisa kalian lihat atribut-atribut apa aja sih yang ada di Hero dan kalian tinggal tentuin nanti untuk nge-build zero kalian kayak gimana Nah itu untuk level teman-semuanya lalu untuk selanjutnya adalah equipment semuanya untuk equipment sendiri ini adalah juga hal basic yang penting banget untuk kalian pakai dan juga upgrade teman-semuanya dan yang kita tahu di equipment ini ada yang namanya status tambahan kayak gini Jadi kalau kita pakai empat equipment kita bakal dapat status tambahan seperti ini 11% attack point health point saplah sama 12% sama text 10% dan itu dimana paling worth it banget teman-semuanya buat kalian-kalian yang main game ini tentunya harus penuh ya Wipnya enggak mungkin kayaknya enggak ada yang enggak penuh gitu dan untuk mendapatkan equipment sendiri untuk equipment exp tentunya di ekspedisi ini lalu untuk equipment kita bisa dapat drop random dan disini kita kita ambil contoh nah kita bisa dapet exp tentunya nah ini exp jendela eh exp hero karakter kita ya bukan hero karakter kita dan ini baru EXP jendela nah disini kita bisa dapat senjata-senjata yang bisa kita pakai ke karakter kita dan kita klaim dan untuk drop rate itu random teman semuanya enggak harus enggak semua bintang satu enggak semua bintang full juga kadang kita bisa hoki karena kita juga bisa busuk banget lalu untuk meningkatkannya kalian bisa langsung ke menu nah disini kalian tinggal naik-naikin aja dan disini konsumsinya itu kita konsumsi eh ini ya mata uang di game apa ini perunggu Oke kita sintetis dulu aja semuanya lalu sintetis nah jadi yang pertama itu adalah level hero tentunya yang kedua juga adalah equipment hero teman-teman semuanya nah lalu yang selanjutnya disini ada berbagai macam segel nah jadi segel ini terbuka tergantung level atau bintang hero kalian atau jendela kalian teman semuanya karena enggak semua langsung kebuka dua kayak gini apalagi kalau kalian baru main di awal-awal tuh pasti cuma kebukanya satu doang kayak gini nih ini belum kebuka ya Nah disini kita bisa lihat kita butuh level 100 untuk membuka slot pertama dari segel lalu untuk membuka slot kedua kita membutuhkan hero di bintang tujuh teman-teman semuanya Oke balik lagi ke pembahasan kita Nah untuk segel sendiri itu jadi ada status dasar seperti ini teman-teman semuanya status dasar seperti ini dan juga ada yang skill segel teman-teman semuanya masih segel ini tuh masuknya random ya status dasar juga masuknya random seperti yang kalian lihat disini nah ini beda lagi kan status dasarnya health point dan ini health point juga eh sama sih kita cari yang beda kita cari yang beda nah attack ya teman-teman semuanya ada attack health point sama defense kalau nggak salah ya kita cari yang divan ada nggak ini attack def 5% ngetek pokoknya ada perbedaan ya dari atribut-atribut dasarnya juga dan juga dari segelnya Nah untuk segel-segel kalian sendiri tuh inilah penentu yang bisa ngebuat kalian menang melawan player yang cp-nya lebih tinggi daripada kalian teman-teman karena berpengaruh banget walaupun dia kayak kecil banget bentuknya ya nah disini skill-skillnya itulah yang berpengaruh teman-teman semuanya kalian bisa lihat skill-nya disini kalau kita bentar bentar harusnya ada di sini nih Nah jadi kita bisa lihat skill-skillnya nah disini tuh ada empat tir yang pertama ada stir yang low yang kedua datir yang mid ketiga day high dan yang keempat adalah super bedain dari warnanya aja ya yang hijau biru ungu sama orange Oke tetap semuanya ada di situ ada berbagai macam jenis skill yang bisa kita dapetin random di segel ini teman-teman semuanya nah di segel ini tuh kalian bisa dapetin skill-skill yang contohnya aja deh yang gua pakai sekarang ya yang gua pakai sekarang di hero guanyu tanah semuanya nah di sini ada pemulihan super yang dimana kalau kita mati kita bisa hidup lagi dan juga kita bisa jadi kayak tameng tameng daging gitu ya jadi ketemu mati langsung respon lagi mati respon lagi cuman responnya ini bukan respon yang langsung darahnya tinggi itu dia responnya tuh kayak kecil banget darahnya cuman buat tumbal aja gitu tapi tetap bisa dipicu terus-terusan gitu kalau untuk guanyu gua nah disini ini juga ada tangkas yang menerak naikin speed teman-teman jadi speed itu si guanyu gua itu bakal nge-case skill duluan ketimbang musuh gitu Jadi kalau makin tinggi speed kita makin duluan kita jalannya itu untuk segel ini teman-teman semuanya dan untuk segel ini berbagai macam variasi bisa kalian kombinasikan dengan hero yang kalian punya dan tentunya awas jangan sampai kalian salah misalnya kayak gini ya kalau kalian naikin nah violen deh violen sama atau enggak yang ini yang ini udah cocok nih bentar-bentar bukan-bukan nah murder murder ini itu sebenarnya gua nggak cocok sama tanknya nggak harusnya cocok sama tank Cuma disini gua ngambil dari yang ini dari yang sekarat ini ada 12% kemungkinan walaupun memang ini jarang banget terjadi jangan jarang banget ke-trigger tapi lumayan buat nutupin sucu ini ya Teng ini Kenapa gua belum ganti karena disini tuh harganya cukup mahal untuk rikesh teman-teman semuanya nah disini kita butuh batu kayak gini dan sedangkan gua butuh banget butuh kayak batu kayak gini untuk yang selanjutnya bakal gua bahas jadi gua sayang banget kalau harus pakai rikesh ini di sini langsung gitu teman-teman semuanya nah jadi buat kalian semua yang punya hero-hero tertentu jangan sampai salah ya ini rekomendasi kecil dari gua kalau gua apa kalau hero kalian itu medis atau support yang ngerti kalian pakai lah ke yang kayak gini skill jeneral yang kayak gini medis mid atau eh pokoknya efek hal kayak gini efek hal amacur di hero tersebut itu jadi makin tinggi health point yang bakal didapat ketika dia ngeluarin skill healnya gitu atau ngerigennya gitu nah lalu untuk selanjutnya tahun semuanya buat kalian yang ke Bang sebenarnya gua tuh pengen kayak yang heel kayak gini deh misalnya kalau pengen yang hidup kayak gini tapi enggak dapat-dapat sih ada solusi enggak daripada gua harus rikesh terus ngebuang batu ini sayang banget ada teman-temannya kita bakal bahas langsung di menu taktik ya tadi taktik disini termasuknya di taktik disini itu tuh ada kita bisa milih satu jenis skill jenderal yang bisa kita kita pilih dan kita bisa naikin levelnya teman-teman semuanya cuman untuk naikin levelnya seperti yang kalian lihat disini kita butuh tiga buku dan untuk perpindahan dari yang grade low ke grade mid kita butuh tiga butuh buku dengan skill yang sama dan juga kita butuh 10.000 segel setengahnya ini lebih pasti kerimbang kalian harus rikesh dan belum tentu dapat juga gitu dan semuanya dan disini nah jadi buat kalian-kalian semua yang misalnya kayak punya batu kayak gini nih mending fokusin aja dulu di ini ya di taktik sehingga sil enggaknya taktik masuk ke mid-tier atau yang biru teman-teman jadi agar lebih bagus lagi efeknya gitu baru kalian boleh lah rikesh rikesh kalau kalian punya lebih banyak batu gitu cuman di awal-awal besarin ke kalian apalagi buat para pri player itu jangan sampai karena rikesh rikesh di awal karena itu benar-benar ngebuang banget sumber daya yang kalian miliki atau batu yang kayak gini jangan deh sayang soalnya walaupun emang sekali rikesh cuma 400 ini untuk yang kayak gini tapi kalau untuk yang merah atau semua nah 4000 gila enggak dulu bisa dapet dua buku yang bisa lu dapetin untuk cara dapetin bukunya kalian tinggal ke sini aja kalau nggak mau pusing ya lalu kalian pakai aja nah disini ada berbagai macam jenis skill yang bisa kalian dapetin dan juga disini ada menu pay to winnya yang dimana kalau kalian makin tinggi pipinya makin banyak yang kebuka slot yang bisa kalian beli itu jadi makin banyak varian yang bisa kita kita pilih temen-temen semuanya yaitulah sesuai sama game Idol pasti pay to win ya enggak nah lalu kalian bisa disini memilih-milih skill-skill yang cocok dan skill-skill yang keren butuhin misalnya di sini medis ya kita cek dulu nah efek halcurt sama general atau nge-heal itu tambah 5% itu untuk level yang lower yang hijau nanti yang mid-nya lagi terus yang ungu naik naik lagi yang orange makin naik lagi tahun semuanya dan di awal-awal ini berguna banget buat kalian jadi tentuin aja apa sih taktik yang cocok untuk general kalian lalu disini kalian bisa membantu-bantu bisa dimixing dengan hero yang menurut kalian cocok mungkin kalau disini guanyo tipe critical dan lumayan banget gue dapat kritikal walaupun memang status dasar swamping itu help point ya terlalu worth it untuk sejenis warrior to help point tapi ya enggak apa-apa lah pakai dulu yang ada yang enggak jadi ini tuh berpengaruh banget buat kalian-kalian yang ngelawan hero-hero yang misalnya ini CP gua guanyo nih sejuta 70.000 ngelawan guanyo yang sejuta 200 lah ya sejuta 200 gua bisa menang asalkan di menu ininya dia acak-acakan gitu karena ada orang yang fokus ke CP aja yang tinggi padahal enggak tahu apa yang dia pasang itu bener atau enggak gitu teman-teman semuanya Oke jadi untuk videonya mungkin cukup sampai sini aja dulu semoga aja kalian paham dan semoga aja kalian dapat informasi lebih agar kalian bisa info karakter kalian atau general kalian dan tentunya jika kalian suka lah pilih ini kalian bisa like video ini dan juga kalian bisa komentar kalau kalian mau nambahin arahan atau mungkin kalian mau koreksi gua atau mungkin kalian punya pertanyaan kalian bisa langsung komentar di video ini Oke jadi sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati